Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Perkenalkan kami dari kelompok 5 Kelas 2 A03 Prodi Akutansi Semester 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa Yogyakarta Di sini kami akan Mempresentasikan tentang materi Bahasa Indonesia mengenai Analisis pembentukan paragraf Dalam berbagai media Baik digital maupun konvensional Sebelumnya Di sini kami berangkotakan 4 orang Yang bernama saya sendiri Triasuti NIM 2019 017 104 Di sini nanti saya akan menjelaskan Mengenai definisi paragraf Syarat-syarat paragraf Bentuk-bentuk paragraf Dan salah satu contoh analisis Pembentukan paragraf dalam media koran Yang kedua ada Fadi Simeon Penny Yang nanti akan menjelaskan setelah saya Mengenai bentuk-bentuk paragraf Berdasarkan sifat dan tujuannya Dalam media koran tersebut Kemudian yang ketiga Ada Agustina Oncak Ridang Yang akan menjelaskan mengenai bagian-bagian Yang ada di dalam media koran tersebut Dan yang keempat ada di analisis dari Yang akan menjelaskan mengenai Bentuk paragraf berdasarkan Bajuknya di dalam media koran tersebut Nah sebelumnya saya akan menjelaskan Mengenai definisi paragraf Nah paragraf tersebut merupakan Rangkaian kata atau kalimat Yang disusun secara sistematis dan logis Yang akan menghasilkan kesatuan makna Nah kemudian syarat-syarat paragraf Yang pertama adalah kesatuan makna Atau koherensi Di mana paragraf dapat dikatakan koherensi Apabila paragraf tersebut Hanya memamparkan satu tema Satu makna dan satu permasalahan saja Kemudian yang kedua ada Berbagai paragraf dalam paragraf tersebut Atau koherensi Yang ketiga ada Keruntunan Di mana paragraf tersebut dapat dikatakan Runtun atau runtut Apabila dalam paragraf tersebut Dapat menjelaskan kalimat atau informasinya Dari awal sampai akhir Itu secara urut Kemudian yang keempat Ada kelengkapan Yaitu di mana Suatu paragraf tersebut dapat mencakup Tiga syarat di atas tadi Kemudian Ada jenis-jenis paragraf Yang pertama adalah Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya Ada tiga macam Yang pertama adalah Paragraf pembuka Paragraf penghubung Dan paragraf penutup Paragraf pembuka tersebut Berada di awal paragraf atau awal kalimat Kemudian sifatnya itu harus dapat menarik pembaca Untuk dapat tertarik Membaca karimat atau narasi tersebut Yang kedua adalah Paragraf penghubung Yaitu paragraf yang dapat digunakan Untuk menghubungkan antara paragraf pertama Dengan paragraf terakhir Yang ketiga adalah paragraf terakhir Yaitu paragraf yang menjelaskan Atau memapakan bahwa paragraf tersebut Merupakan paragraf yang digunakan Untuk menyelesaikan kalimat-kalimat tersebut Kemudian selanjutnya Ada bentuk paragraf Berdasarkan retak kalimat utama Yang pertama adalah Paragraf deduktif Yaitu paragraf yang menjelaskan Dari bagian umum ke bagian khusus Bahwasannya paragraf ini Menjelaskan dari bagian-bagian kalimat utama Kemudian Pemerincian-pemerincian paragraf Setelah kalimat utama Yang kedua adalah Paragraf deduktif Yaitu kebalikannya dari paragraf deduktif Yaitu paragraf yang menjelaskan Dari bagian-bagian khusus ke bagian umum Yaitu menjelaskan bagian Perincian-perincian terlebih dahulu Kemudian baru menjelaskan kalimat utama Yang ketiga ada paragraf gabungan Terus kemudian Ada bentuk-bentuk paragraf Atau jenis paragraf Berdasarkan bentuknya Yang pertama ada paragraf narasi Yang kedua ada paragraf deskripsi Yaitu paragraf yang ditulis Untuk mendeskripsikan sesuatu Yang ketiga ada paragraf eksposisi Yang keempat ada paragraf persuasi Kemudian disini Dari kelompok kami akan menjelaskan Mengenai analisis pembentukan paragraf Dalam media koran Sebelumnya Definisi koran itu merupakan Media yang digunakan Atau media yang disusun Dan ditulis di dalam Kertas yang berukuran besar Yang digunakan untuk Memberikan informasi kepada pembacanya Atau kepada hal layak umum Mengenai kejadian-kejadian Yang terjadi saat ini Kemudian yang kedua itu Tujuan dari koran Atau tujuan dari pembentukan koran itu Yang pertama adalah Untuk memberikan informasi Kepada pembacanya Yang ketiga untuk Penulis atau Memberikan informasi kepada pembacanya Mengenai informasi-informasi terbaru Yang terjadi pada saat itu juga Kemudian untuk menambah Pengetahuan Wawasan dan informasi Kepada pembacanya Nah disini dari kelompok kami Akan mengambil Duplikan dari koran Kedaulatan rakyat Sreman Yang berjudul tentang Calon Kepala Bisa Baik selanjutnya itu Analisis pembentukan paragraf Nah disini dari kelompok kami Untuk analisis pembentukan paragraf itu Kami mengambil Medianya itu Media koran Dan disini kami menyiapkan Salah satu berita yang kami ambil Dari media koran Untuk dianalisis Paragraf apa saja Yang terdapat dalam berita tersebut Langsung saja Saya akan membacakan berita Untuk kita analisis Ada paragraf apa saja Di dalam berita Calon Kades Lebih dari 5 orang 5 desa Adakan seleksi tambahan Ada 5 desa Yang akan segera Melaksanakan seleksi tambahan Bagi calon kepala desa Hal itu dikarenakan Jumlah calon kepala desa Lebih dari 5 orang Untuk seleksi tambahan Akan bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta Kabit pengembangan Kabit pengembangan Kelembagaan dan Aparatur desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa PMD Kabupaten Sileman Agong Endarto Menjelaskan Setelah penutupan pendaftaran Penitia desa melakukan penetapan Bakal calon kepala desa Kemudian dilanjutkan Dengan pemeriksaan berkas Administrasi Para bakal calon kepala desa Pemeriksaan berkas Bakal calon kepala desa Sudah selesai dilakukan Oleh pandita desa Kemudian Sabtu kemarin Akan dilaksanakan Penetapan calon kandes Jelas agung kepala KR di Sileman Dari khas pemirsaan berkas Ada lima desa Yang calonnya Lebih dari lima orang Yaitu Kali Tirto Tirto Martani Wedo Martani Mino Martani Dan Sedang Mulyo Sedang Mulyo Berdasarkan aturan Calon yang lebih dari lima orang Akan dilaksanakan Seleksi tambahan Rencananya Seleksi tambahan ini Akan dilaksanakan Pada 12 Maret Dari dulu dulu Dalam pelaksanaannya Akan bekerja sama Dengan UNJ Terangnya Dikatakan Untuk seleksi tambahan itu Materi usia Materi usia Dan masa pengabdian Dan pendidikan Akan memiliki bobot Nilai 60% Sedangkan Untuk ujian tertulis Akan memiliki bobot 40% Nah Dari media ini Saya akan menganalisis paragraf Yaitu Jenis paragraf Berserakan sifat dan tujuannya Nah Jadi Kalau bicara soal Paragraf berserakan sifat dan tujuannya Itu ada Tiga paragraf Yang pertama itu Paragraf pembuka Paragraf penyambung Sama paragraf penutup Penghubung maksudnya Paragraf pembuka Paragraf penghubung Sama paragraf penutup Jadi Disini Kita akan menganalisis Ketiga paragraf ini Yang pertama itu Paragraf pembuka Jadi Teman-teman tahu Dalam Sebuah karangan Itu paragraf pembuka ini Bertujuan untuk Tau lah Karena pembuka itu Dia sebagai Kata pertama Atau Langkah awal Untuk Menjelaskan maksud Karangan itu Jadi dia sebagai Topik pembuka Atau dia Biasa terisi Mau arah kemana Karangan ini Jadi kayak Kata pembuka Nah disitu Kita ngambil salah satu Contoh dari Paragraf itu Jadi Kita ngambil contoh Yang sebagai Yang termasuk Dalam paragraf Paragraf pembuka itu Disitu teman-teman Bisa lihat dalam Beritanya itu Ada lima desa Yang akan segera Melakukan seleksi Tambahan Bagi calon kepala desa Hal itu dikarenakan Jumlah calon kepala desa Lebih dari lima orang Untuk seleksi tambahan Akan bekerja sama Dengan Universitas Negeri Jogakarta Nah itu Kita ambil sebagai Jenis paragraf pembukanya Nah selanjutnya itu Paragraf penghubung Jadi Kalau bisa Soal Paragraf penghubung itu Paragraf yang menghubungkan Antara paragraf pembuka Sama paragraf penutup Jadi Lebih jelasnya itu Dalam paragraf penghubung itu Maksudnya Lebih terat Dia mengatur Supaya Dalam Ini kerangan itu Lebih teratur Lebih tertata Lebih tersusun Jadi Paragraf penghubung itu Sebagai Penyambung lah Penyambung antara Pembuka sama penutup Nah disini Kita sudah ngambil Contoh berita Kita sudah ambil Kita sudah analisis berita Yang terdapat di Di kuran itu Akan saya bacakan Paragraf yang Termasuk dalam Paragraf penghubung Yaitu Kabit Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Sleman Agung Edarto Menjelaskan Setelah penutupan Pendaftaran Pendaftaran Panitia desa Mengakukan Penetapan Bakal calon Kepala desa Kemudian Dinewitkan dengan Pemeriksaan berkas Administrasi Para bakal calon Kepala desa Pemeriksaan berkas Bakal calon Kepala desa Sudah selesai Dilakukan oleh Panitia desa Kemudian Sabtu kemarin Akan dilaksanakan Penetapan calon Kades Jelas Agung Kepala KRC Sleman Dari hari Pemeriksaan berkas Ada 5 desa Yang calonnya Lebih dari 5 orang Yaitu Kalitirto Tirto Martani Wedo Martani Dan Mino Martani Satu lagi Sedang Mulyo Berdasarkan aturan Calon yang lebih dari 5 orang Akan dilaksanakan Seleksi tambahan Rencananya Seleksi tambahan Dilaksanakan Pada 12 Maret 2020 Dalam pelaksanaan Akan berkasama Dengan UN Nah Dari Bacaan yang saya baca Tadi Itu Termaksud Paragraf penghubung Jadi Kita ambil Paragraf yang Terdapat Di dalam Pertengahan Karangan Itsep tersebut Jadi Paragraf yang menghubung Antara Paragraf awal Atau Paragraf membuka Sama Paragraf penutup Nah Selanjutnya itu Paragraf penutup Jadi Untuk Teman-teman Tahu ya Jadi Dalam satu Paragraf Dalam satu Karangan itu Terdapat Paragraf penutup Yang dimana Itu sebagai Paragraf untuk Mengakhiri Mengakhiri Arangan tersebut Dan juga Biasa dalam Paragraf penutup itu Terdapat Kesimpulan dari Karangan itu sendiri Nah disini Nah disini Nah disini Kita ngambil Kita ngambil Paragraf yang terdapat Dalam Berita ini Yang dimaksud Dalam paragraf penutup itu Akan saya bacakan Dikatakan Untuk seleksi Tambahan itu Dikatakan Untuk seleksi Tambahan itu Materi usianya Terus Masa pengabdianya Dan pendidikan Akan memiliki Bobot nilai 60% Sedangkan Untuk Ujen tertulis Akan memiliki Bobot nilai 40% Nah karena disini Merupakan Akhir dari Karangan Paragraf akhir Dari karangan tersebut Maka kita ambil Sebagai Paragraf penutup Dan juga Ada penjelasan Mengenai Apa yang Mau disampaikan Sehingga kita Ngambil sebagai Paragraf penutup Oke terima kasih Baik terima kasih Disini saya akan Menjelaskan Jenis paragraf Berdasarkan Kalimat hitamannya Jenis paragraf Berdasarkan Kalimat hitamannya Itu ada Tiga Yang pertama Paragraf reduktif Yang kedua Paragraf reduktif Yang ketiga Paragraf campuran Atau gabungan Kita bahas Yang pertama Paragraf reduktif Paragraf reduktif Dikembangkan Dengan metode Berpikir deduktif Dari umum Ke khusus Dengan cara Menempatkan Gagasan pokok Pada awal Paragraf Yaitu Kalimat utamanya Terletak pada Awal paragraf Nah contohnya Yang kami ambil Dari koran Yang terletak Pada awal paragraf Yaitu Kalimat Ada lima desa Yang segera Melaksanakan Seleksi tambahan Bagi calon Kepala desa Dan yang kedua Paragraf induktif Paragraf ini Dikembangkan Dengan metode Secara Induktif Dari khusus Keumum Dengan menempatkan Gagasan pokok Di akhir paragraf Nah Kalimat utamanya Terletak pada Akhir paragraf Contohnya Sedangkan Untuk ujian tertulis Akan memiliki Bobot nilai 40% Dan yang ketiga Paragraf Sampuran atau Gabungan Paragraf Sampuran atau Gabungan Kalimat topik Ditempatkan Pada bagian Awal dan Akhir paragraf Dalam kalimat ini Terakhir Kalimat terakhirnya Berisi pengulangan Dan penegasan Kalimat pertama Jadi pada dasarnya Paragraf Campuran Atau gabungan ini Tetap memiliki Satu pokok pikiran Bukan dua Contohnya Dikatakan Untuk seleksi Tambahan itu Materi usia Masa pengabdian Dan pendidikan Akan memiliki Bobot nilai 60% Sedangkan Untuk ujian tertulisnya Bobot nilainya 40% Analisis Pembentukan Paragraf Dalam media Koran Majalah Baik digital Maupun Pemasional Nah Analisisnya Itu kan ada Tiga Yaitu yang pertama Jenis paragraf Berdasarkan sifat Dan tujuannya Yang kedua Jenis paragraf Berdasarkan Petak Kelimat Utama Yang ketiga Jenis paragraf Berdasarkan Bentuknya Nah saya disini Akan menjelaskan Yaitu Tentang Jenis paragraf Berdasarkan Bentuknya Nah itu kan Media 5 Yaitu yang pertama Paragraf Narasi Yang kedua Paragraf Deskripsi Yang ketiga Paragraf Argumentasi Yang ke Empat Paragraf Exposisi Dan yang kelima Paragraf Persuasif Nah Dari masing-masing Kelima paragraf Itu sebut Akan saya Jelaskan Dan kemudian Saya juga akan Menganalisis Dan menjelaskan Dan mengambil Contohnya Dari media Koran Yaitu Dari Kompas Nah langsung Saja Yaitu Jenis paragraf Berdasarkan Bentuknya Yaitu Yang pertama Paragraf Narasi Apa sih Paragraf Narasi Itu Yaitu Jenis paragraf Yang menceritakan Suatu pokok Persoalan Nah hal-hal Yang perlu Diberhatikan Yaitu Yang pertama Biasanya ceritanya Disampaikan Secara kronologis Yang kedua Mengandung plot Atau rangkaian Peristiwa Yang ketiga Ada topah Yang diciptakan Nah disini Saya akan langsung Mengambil contoh Dari koran Yaitu Yang pertama Yaitu Ada lima desa Yang akan Segera melaksanakan Seleksi tambahan Bagi calon kepala desa Hal itu Dikarenakan jumlah Calon kepala desa Lebih dari lima orang Untuk seleksi tambahan Akan berjasama Dengan universitas Negeri Yogyakarta Kahit Pengembang kelembagaan Dan aparatur Desa Dinas Kemudian Masyarakat Dan desa PMD Kabupaten Sleman Agung Enderso Menjelaskan Setelah penutupan Pendaftaran Panitia desa Melakukan penetapan Bakal calon kepala desa Kemudian Dilanjutkan Dengan pemeriksaan Berkas administrasi Para bakal calon Kepala desa Nah Contohnya disini Kan sudah jelas Bahwa Ini merupakan Paragraf narasi Itu kan sudah menceritakan Suatu pokok persoalan Nah dimana Contohnya tadi Sudah ada Lima desa Yang akan segera Melaksanakan Slepi tambahan Nah bagi calon Kepala desa Ini jelas Sudah ada lima desa Yang akan mengadakan Sleksi tambahan Sleksi tambahan Sleksi tambahan Sesara objektif Nah dimana Pembaca Memiliki Pemahaman yang sama Dengan informasi Yang telah disampaikan Nah ciri-ciri Paragrafis kristif Yaitu yang pertama Bersikap Inovatif Yang kedua Pembaca Diajak menikmati Sesuatu yang telah Ditulis Nah contohnya Saya akan mengambil Dari pohon Dari hasil Pemeriksaan Berkas Ada lima calon Lima desa Yang calonnya Lebih dari lima orang Yaitu Kali Tirto Tirto Martani Wede Martani Mino Martani Dan Sedang Mulyo Nah berdasarkan Aturan Calon yang lebih Dari lima orang Akan dilaksanakan Sleksi tambahan Rencananya Sleksi tambahan Dilaksanakan pada 12 Maret 2020 Dalam Pekesanaannya Akan bekerja sama Dengan UNY Terangnya Nah disini kan Sudah jelas Disini merupakan Paragraf Deskripsi Dimana Disini menyampaikan Gambaran secara Objektif Nah Bahwa disini Yaitu Contohnya itu Berarti Dari hasil Pemeriksaan Sudah ada Lima calon Dari desa Yaitu Lima orang Kemudian Paragraf Argumentasi Nah apa sih Yang dimaksud Paragraf Argumentasi Paragraf Argumentasi Yaitu Jenis Karangan Yang berisi Gagasan Yang Lalu diangkapi Dengan bukti Alasan Serta Serta Proses penawaran Yang logis Dan Kritis Nah argumentasi Dibuat Untuk Mempengaruhi Mempengaruhi Atau Meyakini Pembaca Untuk Sabtu Kemarin Akan Dilaksanakan Penetapan Salon Kades Jelas Agung Kepala KR Di Sleman Minggu 23 Februari Nah disini Kan Dilihatkan Jelas Bahwa Contohnya Tersebut Sudah merupakan Paragraf Argumentasi Nah Dimana Sudah ada Bukti Dan juga Alasan Dan Disertai Dengan Penalaran Yang Kritis Dan Logis Nah Bahwa Dari Contohnya Bahwa Pemeriksaan Berkas Tersebut Sudah Selesai Dilakukan Oleh Panitia Desa Nah Kemudian Satunya Akan Dilaksanakan Penetapan Calon Panitia Di Calon Kades Maksudnya Terus Selanjutnya Yaitu Ada Paragraf Exposisi Paragraf Exposisi Itu Paragraf Exposisi Yaitu Jenis Sekarang Yang dibuat Untuk Menerangkan Suatu Pokok Permasalahan Nah Sehingga Pembaca Itu Dapat Memperluas Wawasannya Nah Untuk Mempertegas Masalahnya Yang disampaikan Itu Biasanya Dilengkapi Dengan Data Statistik Dan Juga Gambar Nah Contoh Dianalisis Dari Korang Dikatakan Untuk Seleksi Tambahan Itu Materinya Usia Masa Pengabdian Dan Pendidikan Akan Memiliki Bobak Nilai 60% Sedangkan Untuk Ujian Tertulis Akan Memiliki Bobak Nilai 40% Nah Berarti Disini Sudah Jelas Bahwa Contohnya Itu Bahwa Akan Ada Seleksi Tambahan Untuk Materi Usia Masa Pengabdian Dan Pendidikan Nah Bobak Itu 60% Nah Sedangkan Ujian Untuk Terjian Yang Tertulis Itu Berarti 40% Berarti Ini Kan Udah Sesuai Bahwa Ini Termasuk Paragraf Exposisi Karena Ada Data Dan Kemudian Yaitu Yang Terakhir Yaitu Paragraf Persuasif Nah Apa sih Yang Dimaksud Dengan Paragraf Persuasif Paragraf Persuasif Yaitu Jenis Karangan Yang Disampaikan Dengan Menggunakan Bahasa Yang Singkat Padat Dan Menari Sehingga Pembaca Itu Terhangit Dalam Isinya Nah Contohnya Ini Saya Mengambil Densis Dari Koran Yaitu Kali Pengembangan Kelembagaan Dan Agung Enderito Menjelaskan Setelah Penutupan Pendaftaran Panitia Desa Melakukan Pendatapan Bakal Salam Kepala Desa Kemudian Dilembujukkan Dengan Pemeriksaan Berkas Administrasi Para Bakal Salam Kepala Desa Bahwa Disini Sudah Jelas Ini Termasuk Paragraf Persuasif Kenapa Karena Kahit Pengembangan Kelembagaan Dan Aparatur Desa Dinas Pemberdaya Ini Sudah Menjelaskan Bahwa Setelah Penutupan Pendaftaran Panitia Desa Melakukan Penetapan Bakal Salam Kepala Desa Kemudian Dilanjutkan Dengan Periksaan Berkas Administrasi Para Bakal Salam Kepala Desa Jadi Ini Menurut saya Sudah Sesuai Dengan Paragraf Yang Persuasif Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Pertama Menonton Video Kami Apabila Dari Kelompok Kami Ada Kesalahan Kami Mohon Maaf Semoga Dengan Penjelasan Apa Yang Tadi Telah Dijabarkan Semoga Dapat Memperluas Olasan Kalian Nah Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Comment Like Subscribe And Share Terima Kasih Tadi Tadi Tadi